Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Senjijihan, nah jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan wajah menggunakan dua bahan saja nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau untuk bahan-bahannya jadi untuk main yang pertama yang kita butuhin adalah bedak bayi, nah jadi disini aku menggunakan merek Cansom Baby, jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa guys seadanya kalian aja terus untuk main yang kedua yang kita butuhin adalah air mawar dan disini aku menggunakan merek Viva, jadi kalau misalkan kalian gak ada merek kayak aku, kalian bisa gunain merek lain itu juga gak apa-apa guys nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau gimana cara bikinnya, jadi kita masukin kira-kira 1 sendok makan bedak bayinya disini, disitu aku udah apel untuk takarannya guys, karena aku udah sering banget maskeran gunain ini terus habis itu untuk air mawarnya kita masukin setengah sendok makan terus habis itu kita bisa aduk ke dua bahan ini, cuma dia mencret-mencret gitu ya guys kalau diaduk aduk secara merata terus disini kalau udah kita aduk secara merata, kalian bisa langsung aja gunain ini nah terus aku langsung aja gunain ya nah sambil aku mengaplikasikan, kalian bisa sambil like video ini dan subscribe youtube channel aku agar youtube channel aku semakin berkembang dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku sindijian underscore ya nah kita aplikasikan secara mengerata menggunakan spatula, tapi kalau misalkan kalian gak ada spatula kayak aku kalian bisa langsung aja gunain tangan atau sendok itu juga bisa guys terus ini pas diaplikasikan tuh dia adem gitu, aku suka banget sama teksturnya nah kita oles-olesin kayak gini ya nah terus kalau udah diaplikasikan secara merata kalian tinggal tunggu sampe kering kira-kira 10 menitan atau 15 menitan kira-kira segitu terus aku bakalan balik lagi setelah dia kering ya jadi tonton terus videonya nah sekarang ini maskernya udah kering guys dan sekarang aku bakalan langsung aja bilas dan bilasnya tuh aku kayak pake handuk kecil gitu jadi biar kalian tuh bisa lihat jadi aku tuh kalau misalkan bilas masker tuh lebih seneng gunain handuk kecil terus dibasahin gitu daripada kita harus ke kamar mandi dibasahin di shop usap gitu guys jadi disini langsung aja disini dia udah kering gitu jadi kalau biasanya tuh itu terserah kalian ya kalau habis gunain masker tuh bisa di gunain facial wash atau sabun untuk wajah biar lebih bersih ataupun gini aja dibasuh aja itu juga gak apa-apa jadi terserah kalian tapi aku lebih seneng kayak yaudah habis diilangi maskernya yaudah gitu dan ini bagus banget wajah jadi cerah jadi ini tuh di daerah tertentu tuh ada yang gunain masker ini guys ini tuh namanya pupur basah kayak dipercaya untuk mencerahkan wajah gitu loh guys makanya aku juga pengen share ini ke kalian karena pas aku cobain juga bagus banget hasilnya begitu guys udah langsung cerah kan emang bagus banget sih jadi glowing banget cerah banget mantep sih nah kayak gini ya jadi buat temen-temen yang pengen hasilnya maksimal kalian tuh harus gunain kayak gini tuh secara rutin terus kalau misalkan keluar rumah kalian jangan lupa gunain sunscreen biar kulit kalian itu terlindungi dari peperan sinar matahari dan kalau keluar rumah tuh kayak pakai masker gitu jangan kayak panas-panas sama yang jam 12 siang itu jangan guys pokoknya kalian harus pintar-pintar ngerawat dan melindungi kulit kalian terus kalian gunain jaket kayak gitu ya guys dan ini aman digunakan usia berapapun mulai dari anak-anak sampai usia tua jadi dia putih glowing gitu bagus banget kan nah seperti itu aja video dari aku jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial yang lain punya wassalamualaikum didet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih